nih kucing nih ini kucing suka kawin di atas genteng lagi tak steril supaya nggak kawin-kawin tapi tanganku tadi digigit pas dibius kamu kok nakal sih pus gigit pus balik lagi tuh cakep kan telur dadar ku cakep kan tuh ini harus tak masukin ke situ ya sekali lagi selamat berbuka puasa selamat enjoy 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 buka bahasa puasa bahasa Inggrisnya apa sih yuk makan-makan-makan-makan Eh apa itu akhir-akhir nih misu misu pelan-pelan pelan-pelan ya Timor sana Timor kamu tak pisahin kalau nggak dipisahin kamu gendul kok ya sabar Nelly sebentar nih Rocky kebarat sabar 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 Rocky ya jangan berantem micin bentar Nelly sabar selatan ma'amu anak selatan Nelly ya sabar Nelly makannya harus dipisah dia kalau nggak dipisah direbutin yang lainnya dah wes berantem malas aku berantem kamu nanti udah ma'amu dimana ma'amu dimana ma'amu dimana ma'amu dimana jangan akan jangan berantem-berantem ya Timor punyamu mana habisin punyamu mana jangan rebutin yang lainnya jangan dibiasain ayo punyamu mana sini nih punyamu nih nggak dihabisin nih habisin habisin jangan rebut yang lain terus berantem terus lainnya digigitin semua digigitin nek sama si Timor sampai luka-luka telinganya si dia tak pisahin habisin barat micin punyamu mana micin micin pihak jarot masih ini loh jarot banyak yang nanyain nah tak nyalain lampunya di jarot yalah burungnya kelihatan tutupin burungnya kayak gini kamu nggak sakit kok burungnya kayak gitu terus udah kita tambahin lagi biar ma'am banyak udah jangan gangguin misu jangan gangguin micin jangan gangguin lagi steril misu jadi belum masak dulu steril misu sama kucing-kucing yang suka kawin di atap genting tak lihat deh nih 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 kucing nih ini kucing suka kawin di atas genting lagi tak steril supaya nggak kawin-kawin tapi tanganku tadi digigit pas dibius kamu kok nakal sih pus-gigit pus makanya aku nggak suka kucing nggak suka biara kucing aku oh udah sadar ya pak belum udah micin jangan nakal jadi aku steril kucingnya steril misu steril dia anaknya tiga-tiga di atas lucu-lucu nanti anaknya gede-gede kalau ada ceweknya tak steril juga daripada aku stres genting atau bocor terus nah aku sudah selesai kerjaan semua sudah vaksin anjing ya misu terus ada anjing liar juga sudah divaksin aman aku sudah ngasih makan anjing-anjing liar juga nah ada kucing juga nempil satu steril tadi ada kucing tetangga yang habis beranak itu tak steril kan nah dia kalau sama aku tak panggil luruh tak kasih makan mau gitu dia tuh suka kawin-kawin di atas genting itu loh makanya kan ngeselin nah makanya tak steril supaya apa nanti kalau anaknya sudah gede-gede dia nggak kawin lagi biar nggak kalau musim kawin di atas genting genting ku melorot kabe bocor kabe serumai kayak gentingnya bocor hudan pas oh sedih kalau hujan tuh terus airnya masuk semua lah kok aku dicokot toh mau kita aja bisa cerita nih ya oh bisa cerita nih ya yowes aku kali ini mau dada rendok buat kalian yang berbuka puasa sekali lagi selamat berbuka puasa yang waktunya sudah berbuka puasa yang belum tetep semangat ya tetep sabar ya aku tak duluan tak wakilin aku duluan yang buka puasa nah ini aku mau dada rendok aja yang praktis karena waktunya juga udah mepet bisa supaya bisa langsung di edit di posting pas jam 7 sore nemenin kalian semua buka puasa makanya aku dada rendok aja biar satset nah nah kali ini aku dada rendoknya pake bongkot bongkot itu apa kak? bongkot itu pohonnya kecombrang ini akarnya kecombrang batangnya kecombrang nah sana bunganya sama daunnya nah ini yang tak pake batangnya aja nah aku batangnya menggunakan apa? bongkotnya nah bongkot ini buat dadar telur enak banget pengganti bawang merah pengganti laos pengganti jahe rasanya semua campur-campur disini enak banget ini nah nah kayak gini cara masaknya aku kayaknya perlu-perli biar kayak orang Bali lagi ngelawar aku kayaknya mau beli pisau yang bisa buat kayak gini ini kok soalnya kalau buat buat ngerajah kayak gini tuh cepet banget nah tuh ya kan nah ini masukkan saja langsung ke dalam telurnya ini kok ada andeng-andeng itu gitu ini andeng-andeng itu apa medennya nah cemplungin aja udah terus aku disini menggunakan kecap inti juara kecap inti juaranya cukup 1 sendok saja itu rasanya sudah enak banget 1 sendok nah tuh lebih praktis ya buat ngemenin kalian buka puasa ataupun sahur masak jadi praktis dan satset tentunya langsung saja di di match ya dikocok nah ini diaduk terus sampai berbuih biar apanya enak itu apa namanya telur omelatnya tuh biar enak aku gak pakai apa-apa lagi bawang merah bawang putih enggak cukup menggunakan bongkot ini aja udah kalau kalian punya bongkot kalian punya stok ini bingung mau masa apa buat dadar ini enak banget buat omelat kayak gini enak banget nah aku sambil manasin kompor udah ya manasin wajan nah ini gak sekuntik tau aja nah aah oh enggak masih belahi aku semuanya waktunya mepet buka puasa belum ngedit video belum tayang gak sih ente lah ya pusing aku aku kok lali tumbas minyak kelapa tau lupa lah minyak kelapa aku kan ente wes pakai minyak kelapa dikit aja margarin ya usah buang waktu itu tak buang karena gak lama gak dipakai berjamur udah wes gak apa-apa langsung saja kita masukkan enak banget kok banyak sudah ripit yang udah udah banyak dipakai chef-chef ternama di Bali bahkan chef-chef yang ada di restoran di Bali juga udah banyak yang memakai langsung saja kita masukkan nah hari ini aku bikin omelat ini aja ini banyak emang-emang udah langsung tak bilas biar gak amis di semprot air yang ini bersih langsung dikasih omelat obat obat ini apa namanya obat cuci piring biar gak amis hai kak sis masa apa kecapnya bisa buat nasi goreng mbak sis enak banget buat nasi goreng enak banget buat tumis-tumisan buat steam apapun bisa buat nasi goreng apalagi jagonya buat nasi goreng nasi goreng kalian nanti kayak nasi goreng nasi goreng hongkong gitu sumpah enak banget kayak nasi goreng nasi goreng restoran banyak yang sudah repeat order kak ya banyak yang sudah repeat order kecap ini juara berat bersihnya 500 miligram 500 mili ya cairan sudah halal sudah BPOM sudah berbahan dasar food grade ya ingrendiannya sudah food grade karena dia masuk ke restoran-restoran bintang 5 sama resort-resort bintang 5 juga yang ada di Bali jadi harus bahan-bahannya food grade nah di supermarket di Bali yang ternama sudah ada kalau kalian yang di luar Bali kalian bisa klik line yang kuning yang ada di bawah semalam tiba-tiba kok ilang mbak ilang kemana kak aku sambil live ini siapa-siapa penontonku ya bentar ya ini siapa-siapa subscriberku tuh aku lagi live lagi live ternyata kalian menyapa diri kalian sendiri udah aku mau masak bingung lagi ini sudah tuh kan hampir aja gosong kan tak wale se nih oh eh tapi gak gosong ya ini cakep ya bentuknya ya nah nah ini telur dadar aku cakep untung oh gak gosong nah tuh wanginya enak kalau menggunakan kecap pintu juara tuh wanginya telur jadi enak nah ini tak cara masak telur dadar yang enak tuh ditekan kayak gini dibalik lagi ada yang bagian yang belum mateng itu dikenain panci pinggirannya bagian sana juga nah ditekan dulu satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh dah matiin kompor madang selamat berbuka puasa buat kalian yang sudah waktunya berbuka puasa tapi yang belum waktunya berbuka puasa gak apa-apa aku wakilin dulu jangan sedih yuhu nah aku tak ngambil piring se maaf ya tak wakilin ma'am dulu gak apa-apa ya aku yang wakilin aja wes segon aku tak tumpeng kayak nih lagi tuh cakep kan telur dadar aku cakep kan tuh ini harus tak masukin ke situ nah soalnya ini panas banget nanti takutnya gosong nah ini segonnya aku segini mas masaknya aku segini aja tadi nah beres aku gak pake sayur gak pake macem-macem cukup menggunakan ini aja telur dadar beras coklat mik beras merah sama kecap inti juara saja nah ini dia menuku apapun menunya yang penting terima kasih yang terperceti hari ini semoga tidak ada satupun makhluk hidup yang kelaparan di dunia ini syadu 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 buka puasa selamat berbuka puasa buat yang merayakan saja yang gak merayakan puasa yang masih belum buka puasa waktunya sabar ya tak wakil isik poin sekali lagi tak wakilin mohon maaf ya poin sekali lagi selamat berbuka puasa selamat enjoy 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 buka puasa bahasa inggrisnya apa sih enjoy mubarak buka puasa mubarak kan enjoy mubarak hmm bahasa inggrisnya mubarak kan makan 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 hmm telur dajar 1 eh 2 aku tadi pakai satu tutup ini look rasanya sudah kenceng enak tapi kalau kalian yang sukanya yang warna apa apa rasa-rasanya agak sedikit plain kalian cukup menggunakan setengah tutupnya aja untuk 2 telur enak telurnya dari teksturnya lembut hmm saat kecemberangnya digigit jadi wangi kecemberangnya yang di dalam telur ini jadi wangi buka puasa asar omkirin mahal kak kecap manis sudah ada asinnya sudah ada gurihnya pengganti 4 rasa kecap kak biasanya kalau kalian masak pakai kecap manis kecap pasin kecap gurih cukup menggunakan kecap ini juara saja lainnya skip aja udah gak perlu lagi garam gak perlu lagi gula puasa bahasa inggrisnya fast ya happy fasting kalau selamat berbuka puasa selamat berbuka puasa selamat berbuka puasa bahasa inggris kan betul aku ya tadi ya happy open fasting gitu kan happy for halal mbak halal kakak sudah halal BPOM tuh kapan masak gudeknya mbak aku kemarin mau masak gudek gak jadi karena apa langkanya sudah mateng tak simpen di kulkas semalam tambahin rawit lebih enak selamat madang yuhu selamat berbuka puasa bahasa inggrisnya apa sih happy fasting open ya kan open happy fasting breakfast kak kalau buka puasa eh breakfast breakfast itu sarapan dikeraknya aku bodo-bodo banget gitu wah itu loh penonton tiktok katanya bahasa inggrisnya selamat berbuka puasa itu katanya breakfast eh aku diangkali happy iftar bukan happy mubarak lebaran pulang kampung gak kak happy iftar namanya happy happy iftar enjoy breakfast breaking in the ha 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 enjoy breaking news breaking news apa breaking news makan pertama kali breakfast kali wah dosokwe mbak urak poso urak pedi tuhannya tak ingkari apalagi kalian wah ha 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 urak pedi tuhan menciptakan aku ini terong terongnya aja tak potong tak buang tak balik no tuhan tak ganti tempe gak takut aku kenapa kenapa gak takut aku wes rasa medin-medinnya aku mbaknya nonis iya poin sekali lagi buat kalian yang lagi puasa mohon maaf banget ini aku bikin konten sambil live sambil jualan yang sudah waktunya berpuka puasa kayaknya belum ada ini jam di tempat kalian baru jam berapa jam 3 disini baru jam 4 sore kalian semangat anggap saja aku setannya yang menggoda kalian aku yakin kalian yang puasa gak akan tergoda sama sekali iya kan apalagi setannya kayak gini gak mungkin tergoda ini cuma nasi sama telur gak enak wes gak enak hmm telur dadar kecapnya seenak itu kak kecapnya seenak itu sudah halal sudah BPOAM di toko-toko yang ada di Bali yang ternama sudah ada cuman kalian yang di luar Bali bisa check out lewat keran yang kuning yang ada di bawah sudah check out terima kasih ngilir aku mbak ayo makan-makan kak yang puasa mohon maaf ya masuk tergoda sama kecantikanku sih ya ampun mengaku laki-laki loh kak pengen beli kitabnya tapi kok gak ada apa kak pengen beli kitabnya tapi dia gak ada free ongkir kakak tapi dia lagi ada promo ramadhan loh kemarin ada yang dapat 17 ribu menggunakan akun baru tiktok pediasop lagi-bagi-bagi promo 22 ribu untuk pengguna baru nah kalian coba bikin akun baru check out ini dapet harga 17 ribu free ongkir serius aku di bali kak megantari kak megantari aku di bali sama kayak di hongkong waktunya memang iya waktu jam hongkong kan wita sama kayak disini gak bisa cude kak gak bisa kak ini buat pengganti garam pengganti gula buat masakan menjadi lebih enak telur dadar yang kayak gini aja enaknya minta ampun nih telur dadar yang kayak gini aja enaknya minta ampun sumpah nikmat banget buat setim ikan buat marinasi tempe goreng enak jadi kayak tempe bacem enak banget kak ya maam kali telur dadar kula mbak bisa cude mbak aku tak nyobain kecapnya ini pengirimannya dari dari denpasar kak yang ngirim bukan sayang tadi yang komen tetangga aku bukan sih bukan kan kalau tetangga aku mah ada satu botol kalau mau nyobain kalau tetangga aku mah ada satu botol kalau mau nyobain gak apa-apa kak gak usah bayar nanti kalau ketagihan beli sendiri saya buat siome enak banget mbak pakai kecapnya dong yang sudah repeat order sama kecap ini juara buat siome enak yang kemarin aku makan lemang iwak iwak ikannya tuna itu cuma dimarinasi pakai ini aja dikit aja lemangnya jadi enak banget nah ketannya 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 saat kalian masak ketan nasi beras ketannya kalian bisa dikasih pandan bisa tambahin ini seperempat sendok aja dicampur pas lagi masak mesusi beras ketannya beras ketannya habis disuci langsung taruh di panci takaran air sedikit aja sebelum dimasak kasih se sendok apa dua sendok gak apa-apa setengah sendok juga gak apa-apa supaya apa ketannya itu ada tekstur lekit gurih dan wanginya kalau kalian gak mau pakai pandan bisa pakai ini udah tambahin daun salam udah dikukus ketannya nasi keratannya sudah mateng ya pas sebelum mateng kan disiram santan dikit-dikit bisa atau pas langsung dimasak pakai santan juga bisa udah baru lemangnya lemangnya ditumis pakai tuna asap kasih ini dikit aja tuna asap satu ekor itu satu ekor kecil itu ya tambahin ini satu sendok makan aja biar gak keasinan satu sendok makan udah dicampur diremes-remes tunannya nanti buat isi lemang wuh enak banget habis itu dibungkus sama beras ketannya disecap dipercantik lalu dibakar nah kalau sudah dibakar wangih harumnya enak kalian mau disimpan di freezer bisa ya setiap mau masak dikukus lagi oh mantep buat bikin lemang kemarin aku nanya yang buat kemarin aku makan lemang yang buat onernya kecap inti juara dan aku tanya resepnya itu pakai kecap inti juara lho mbak tapi gak usah banyak-banyak dikit aja udah rasanya gurih enak enak lho sumpah wangi kemana-mana saat dikukus kak kok kok gak fokus oh ya tadi ada yang komen kak kok gak fokus kamera youtube maaf ya aku sambil leh habis aku tadi habis steril anjing dan sebagainya yaudah saudara bangsa terima kasih banyak sudah nemenin aku buka puasa eh buka puasa aku yang nemenin kalian buka puasa kok kalian yang nemenin aku terima kasih banyak ya sudah tak temenin buka puasa doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada sehat selalu juga dimanapun kalian berada Franzika Sari undur diri jika ada salah kata mohon maaf sampai ketemu di next video jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis buat kalian buruan sebelum tanggal 25 Maret nanti cekot kecap inti juara siapa tau kalian yang beruntung memiliki THR dari kecap inti juara yuhu yuhu selamat menikmati